Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar Amin Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi mengenal Nabi dan Rasul Belum menyimak materi, mari kita berdoa dulu Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mari mengenal Rasul Allah Yang pertama, pengertian Nabi dan Rasul Yang kedua, tugas dan sifat Rasul Dan yang ketiga, jumlah Nabi dan Rasul Anak-anak, pengertian Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dirinya tanpa ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya Sedangkan pengertian Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk disampaikan kepada umatnya Anak-anak, tugas Nabi dan Rasul jumlahnya ada enam Yang pertama, mengajarkan ketauhidan Yang kedua, mengajarkan manusia cara beribadah Ketiga, hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala Keempat, menyampaikan berita gaib sesuai ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Kelima, memberikan kabar bagi yang taat kepada Allah Dan yang terakhir, memberikan contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari Sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Sifat Rasul yang wajib diketahui jumlahnya ada empat Yang pertama, sifat sidik Artinya, jujur dan benar Yang kedua, sifat amanah Artinya, dapat dipercaya Yang ketiga, sifat tablik Artinya, menyampaikan Dan yang keempat, sifat patonah Artinya, cerdas Anak-anak, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui jumlahnya ada 25 Dan silahkan kalian simak video berikut ini Hafalkan nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui Anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Selamat belajar Dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh